Mantan mertua dikenal sebagai Jenderal Penumpas G30 SPKI Dia kini sebentar lagi akan jadi Presiden Republik Indonesia Siapa dia? Dia adalah legend Purnawirawan Prabowo Subianto Prabowo, pensiunan Jenderal Bintang 3 ini adalah mantan Danjen Kopassus Dia juga mantan Pangkostrad Saat ini, Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi Maruf Ada pun mantan mertua Prabowo tak lain adalah Jenderal Purnawirawan Soeharto Salah satu Jenderal besar dari tiga Jenderal besar yang dimiliki TNI Ketika menjadi Pangkostrad, Soeharto yang ketika itu masih Mayor Jenderal Adalah motor penggerak di balik operasi penumpasan G30 SPKI G30S adalah gerakan pemberontakan merebut kekuasaan yang meletus pada awal Oktober tahun 1965 Gerakan ini dipimpin oleh Letkol Untung Syamsuri Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa Pasukan Pengawal Presiden Soekarno Gerakan ini mengawali aksinya dengan menculik sejumlah Jenderal penting Angkatan Darat Yang merupakan pimpinan teras di Angkatan Darat Enam Jenderal berhasil diculik Termasuk orang nomor satu Angkatan Darat yakni Letjen Ahmad Yani Yang saat itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat Atau kalau sekarang Kepala Staff Angkatan Darat Gerakan Untung ini ditenggarai didalangi PKI Partai yang ketika itu jadi musuh Angkatan Darat Satu Jenderal Selamat yakni Jenderal Abdul Haris Nasution Menko Hankam merangkap Kepala Staff Angkatan Bersenjata saat itu Majen Soeharto muncul menjadi motor serangan balik Angkatan Darat terhadap G30S Gerakan Untung pun dapat dilumpuhkan dengan cepat Setelah itu Perlahan tapi pasti Soeharto menapaki ke puncak kekuasaan Soeharto pun akhirnya jadi Presiden Indonesia mengantikan Bung Karno Soeharto berkuasa cukup lama 32 tahun lamanya ada di puncak kekuasaan Nah, Prabowo ketika masih aktif jadi tentara Menjadi bagian dari keluarga cendana sebutan bagi keluarga besar Soeharto Setelah menikah dengan salah satu putri jenderal besar itu Putri Soeharto yang menikah dengan Prabowo adalah Siti Hediati Atau dikenal dengan panggilan titik Soeharto Tapi gonjang-ganjing politik menjelang Soeharto lengser pada tahun 1998 Membuat Prabowo dikeluarkan dari lingkaran keluarga cendana Kabar yang beredar Prabowo saat itu pangkosrat dianggap sebagai pengkhianat Soeharto marah Konon kabarnya Ia yang meminta titik agar bercerai dengan Prabowo Meski titik menolak Namun ia disebut tak berdaya menolak permintaan sang ayah Prabowo pun akhirnya berpisah dengan titik Dari pernikahan dengan titik Prabowo dikaruniai anak sematawayang bernama Didit Hedi Prasetyo Prabowo juga setelah itu diberhentikan dari dinas TNI Setelah disidang di depan Dewan Kehormatan Perwira Adalah kasus penculikan aktivis yang dilakukan tim Mawar Kopassus Yang membuat karir Prabowo di TNI tamat Setelah itu Usai pensiun dari TNI Prabowo menepi Ia memilih jadi pebisnis Sampai akhirnya sukses di dunia bisnis Menjelang Pilpres 2004 Prabowo coba peruntungannya di dunia politik Dengan maju sebagai kontestan di konvensi Capres Partai Golkar Sayang, ia kalah bersaing dengan Jenderal Wiranto Mantan Panglima TNI di era Soeharto Wiranto yang terpilih dan maju gelanggang Pilpres 2004 Dengan bendera Golkar berduet dengan Solahuddin Wahid Sayang duet Wiranto Solahuddin Wahid kalah Setelah itu, nama Prabowo kembali menghilang Sampai kemudian muncul lagi saat dia mendirikan Partai Gerindra Partai baru Prabowo itu lantas ikut pemilu 2009 Raihan suaranya meskipun masuk tiga besar Cukup mengejutkan untuk sebuah partai baru Sejarah mencatat Prabowo Subianto bisa maju gelanggang Pilpres 2009 Berduet dengan Megawati Soekarno Putri Ketum PDIP, Mega Capres, Prabowo Cawapres Sayang, duet Mega Prabowo gagal menang Yang menang, duet SB Budiono Lalu, di Pilpres 2014 Kembali kesempatan datang untuk bisa berkantor di Istana Negara Prabowo kembali dapat bertarung di medan pertempuran Pilpres Dengan menggandeng Hatta Rajasa Ketumpan Lawannya, duet Jokowi Yusuf kalah Lagi-lagi Prabowo harus menelan Pilpahit kekalahan Ia gagal menang Kemudian di Pilpres 2019 Kembali Prabowo maju bertempur di medan Pilpres Ia maju ke gelanggang Pilpres berduet dengan Sandiaga Uno Seorang pengusaha tajir Lawannya orang yang sama yakni Jokowi yang kali ini menggait Maruf Amin Seorang Kiai Senior NU sebagai cawapresnya Kekalahan di Pilpres 2014 kembali dirasakan Prabowo Di Pilpres 2019 Prabowo kembali gagal menang Gagal jadi jawara Pilpres Pasca Pilpres, dinamika politik terjadi Prabowo masuk ke kabinet Jokowi yang pernah bersaing dengannya di dua Pilpres Oleh Jokowi, Prabowo diangkat jadi Menteri Pertahanan menggantikan Jenderal Riamizar Triakudu Mantan Kasat yang juga kawan seangkatan Prabowo di Akmil Prabowo dan Riamizar sama-sama lulusan Akmil 1974 Kemudian Pilpres 2024 pun tiba Setelah lewat berbagai dinamika politik, Prabowo kembali maju lagi ke gelanggang Pilpres Mantan dan Janko Pasus ini maju ke medan pertempuran Pilpres berduet dengan Gibran Raka Buming Raka yang tak lain adalah putra sulung Presiden Jokowi Hasilnya, bikin Prabowo Subianto tersenyum Mantan Jenderal Baret Merah ini menurut hasil quick count beberapa lembaga survei dan real count sementara KPU Raihan suaranya mengungguli dua paslon pesaingnya yakni pasangan Anis Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Mahfud MD Jika hasil quick count dan real count ini tak jauh beda dengan hasil rekapitulasi manual KPU Maka sang Jenderal yang kenyang dengan berbagai medan tempur ini akan mengikuti jejak mantan mertuanya Jenderal Soeharto menjadi orang nomor satu di Indonesia Kini yang ditunggu publik jika Prabowo telah resmi jadi Presiden Adalah akankah Prabowo dan Titik Soeharto akan rujuk kembali bersatu lagi sebagai suami istri Sub indo by broth3rmax